Intro Halo assalamualaikum kembali lagi di channel habibi alika tv Hari ini aku mau masak kule daun singkong yang enak banget Cocok buat menu makanan sehari-hari Rasanya enak, daun singkongnya lembut, empuk dan gak pahit sama sekali Yang pengen tau cara buatnya gimana ikutin terus video aku sampai selesai ya Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis Subscribe ya Untuk bahan-bahannya disini aku ada daun singkong yang muda ya Pilih yang daunnya masih muda, satu ikat Ini udah dipetik ya mam Ini satu ikat Lalu ada air secukupnya Ada santan Aku pake santan instan Satu buah yang kental yang 200 mili Lalu ada bawang merah sekitar 7 buah Bawang putih 4 buah Kemiri 3 buah Cabai merah keriting 6 buah Lalu ada cabai rawit merah 5 buah Semuanya dicuci bersih ya Lalu ada lengkuas Ada kunyit Ada jahe Ada serai Lalu ada daun salam Daun salamnya 4 lembar Daun jeruknya 2 lembar Lalu ada gula jawa ya mam Gula jawanya sedikit aja Langkah pertama kita rebus dulu daun singkongnya Sampai empuk Kita didihkan air Setelah mendidih kita masukkan daun singkongnya Kita rebus sampai empuk Prosesnya gak lama ya mam Prosesnya sekitar 5-7 menit Dengan api sedang Setelah empuk Kita angkat Dan kita tiriskan Kita diamkan dulu Sampai agak dingin Kita taruh di wadah Untuk mau tahu caranya gimana Nah ini langkah selanjutnya Kita ulek bumbunya Yang pertama yaitu cabai merah keriting Dulu kita ulek ya mam Cabai merah keriting Sekitar 6-7 buah Lalu kita ulek Cabai merah keriting Dan cabai rawit merah Cabai rawit merahnya opsional Kalau mau pedas lebih banyak gak apa-apa Ini aku yang sedang aja Sekitar 5 biji cabai rawit merah Kita ulek Lalu ada jahe dan kunyit Sedikit aja Sekitar 3 cm Kita ulek sampai halus Kenapa bawang merah dan bawang putih yang terakhir Karena biar gak pedis di mata ya mam Lalu mirinya kita ulek juga Bawang putih dan bawang merah Saya ulek terakhir Karena biar gak pedis di mata Kalau bawang merah dan bawang putih di ulek di awal Nanti mata mam itu pedis gitu Pedis banget dari awal Jadi tetep disengaja di akhir Biar gak pedis di mata Gitu ya mam Ini sekedar tips dan trik Untuk mengulek bumbu Agar tidak pedis di mata Gitu Ini kita ulek sampai halus Sambil dikepuk-kepuk gitu Biar halus Untuk mam semua yang belum subscribe Monggo di subscribe dulu ya mam Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya Agar selalu update video terbaru dari kami Lalu langkah selanjutnya itu lengkuas Lengkuasnya ini dikepre aja ya mam Lalu Yang dikepre itu ada lengkuas Ada daun serai Untuk daun salam dan daun jeruknya Tinggal dicempungin aja Ini lengkuas Gitu kepre Dan daun serai Setelah agak dingin Sudah agak dingin ini mam Tadi kan kita sambil Ngulek bumbu Biar dingin dulu daun singkongnya Selesai ngulek bumbu Lalu kita iris-iris Daun singkongnya Ini kita buat kepelan gitu Dijadikan kepelan Lalu diiris-iris seperti ini Kita iris semuanya Ini gak saya cuci lagi Jadi cuci pas di awal Sebelum dimasak Setelah dimasak Saya langsung iris-iris ya mam Dan rasanya gak pahit kok Jangan lupa untuk sebelum masak Semua bahan dicuci bersih dulu ya mam Dan tangan juga dicuci bersih Agar bersih dan higienis Lalu langkah selanjutnya Kita tumis Bumbunya Ini kita pakai Sekitar 2 sendok makan Minyak goreng Itu yang nempel Daun singkong ya mam WTW Yang dipanci Itu daun singkong tadi Nempel disitu Kita tumis semua bumbunya tadi Yang kita sudah haluskan Yang sudah kita geprek Kita tumis dengan api kecil saja Kita tumis sampai harum dan kering Bumbunya Kita tumis sampai bumbunya benar-benar matang Ini menu cocok banget ya mam Dimakan Pakai sambel Pakai nasi hangat Pakai telur Harusnya dicampur telur Kita tumis sampai harum dan matang Bumbunya Kita tumis terus Lalu kita masukkan air secukupnya Kalau saya sekitar 5 gelas air ini 5 gelas air sampai 7 gelas air Kita masukkan air Kita tumis sampai mendidih Dengan api sedang Lalu kita masukkan daun salam Dan daun jeruknya Kita tumis sampai airnya mendidih Masukkan garam 2 sendok teh Sambil diaduk-aduk Dengan api sedang Kita tumis sampai mendidih Airnya Dan gula jawa ya mam Dimasukkan gula jawa Sekitar segini Sedikit saja Sambil diaduk-aduk Setelah mendidih Seperti ini Kita masukkan daun singkong Yang sudah direbus Dan sudah diiris-iris Kita aduk Kita masak lagi Agar lebih matang Dan lebih empuk Kita koreksi rasa ya mam Jadi kalau memang kurang asin Bisa ditambahin garam Kalau memang keasinan Kita bisa tambah air Lalu langkah selanjutnya Kita masukkan Satu buah santan kental ya mam Ini ukuran kecil Saya pakai yang merkara Merknya apa saja Kalau mau pakai santan yang dari kelapa Monggo juga Kalau saya pengen yang lebih cepat saja Kita aduk terus sampai matang Kita masak dengan api kecil saja Karena ini sebenarnya sudah matang Tinggal mematangkan lebih lagi Dan agar bumbunya meresap Ini sudah matang ya mam Tinggal diangkat Dan ini cocok banget Buat mam semua Yang pengen Masak yang enak Dan murah Ini rasanya memang enak Daun singkong Dan sangat bermanfaat Karena dia kaya akan cerat Dan vitamin Terima kasih untuk mam semua Yang sudah menonton Semoga sehat selalu Semoga bahagia selalu Dan semoga Rezekinya bertambah Banyak Terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa